Smart FM, Smart, Smart Career Sempat viral di sosial media, katanya kalau orang-orang yang good looking atau berpenampilan menarik itu memiliki karir yang lebih cemerlang atau mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. Kira-kira hal ini fakta atau mungkin hanya yang ada di lapangan tidak seperti itu ya. Pada kesempatan Smart Career kali ini kita akan berbincang dengan karir konektor, ada Teh Mia Marien. Halo Teh Mia. Halo Mas Bilym, apa kabar? Halo Smart Designer semuanya, seperti biasa saya menyapa dengan Smart Designer yang aduhai. Wah aduhai itu apa? Agen dunia akhirat, pastikan karir kita nggak cuma bermanfaat untuk dunia tapi akhirat. Dalam banget ya. Sekarang bicara mengenai good looking. Nah aku setuju banget bahwa kalau mereka-mereka yang good looking itu karirnya lebih cemerlang. Tapi pertama kali adalah bicaranya startnya dari awalnya, memang kita makhluk visual. Setuju nggak sih kalau makhluk visual yang ngeliat bikin yang GGS, ganteng-ganteng Smart. Kalau kayak ngeliatnya GGS, kalau Mas Bilym ngeliatnya CCS, cantik-cantik Smart gitu ya. Jadi memang makhluk visual itu lebih seneng adalah ngeliat yang rapi, yang cantik gitu ya. Dibandingin mereka yang asal-asalan, yang cuek gitu ya. Itu pertama kali. Tapi bicara karir itu seperti kita mengikuti ajang pemilihan kecantikan atau mungkin era ajang bakat dan lain-lain. Jadi pertama kali memang sering sekali adalah penampilan. Dari good looking ini Mas William. Tapi kan sering sekali kita perlu 3B ya. Beauty-nya dapet gitu. Setelah itu dites nih, brain-nya dapet nggak gitu. Jangan-jangan nggak nyambung, jaka sembung gitu ya. Jangan-jangan ngomongnya A, jawabnya Z gitu. Jadi sering sekali memang saya banyak juga fenomena di mana orang tuh kayaknya berbonong-bonong ke Korea tuh bangga banget. Iya kan? Oplah sana, oplah sini berharap mungkin karirnya dia di karir atau di entertainment atau apapun itu lebih bagus gitu. Tapi kembali lagi bahwa beauty oke gitu. Tapi brain-nya juga harus dibarengin gitu ya. Nah brain ini juga bicaranya bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita tuh mempunyai fixed mindset. Growth mindset, jangan sampai kita terjebak sama fixed mindset. Pokoknya kalau udah cantik kayaknya semuanya segalanya dapet gitu. Nah growth mindset ini harus terus bertumbuh ya. Jadi growth mindset itu ibaratnya bagaimana kita bisa melihat keadaan tuh dari sisi selalu positif gitu. Nah kalau misalnya fixed mindset selalu apa-apa, ngeluh. Ngeluh terus negatif kan males juga ya. Kita ketemu orang yang cantik masuk ke kantor sebagai sekretaris tapi ngeluh terus gitu. Itu kan jadinya brain-nya mungkin harus diperbaiki tuh. Nah selanjutnya adalah bicaranya gak cuma good looking dari sisi beauty-nya. Gak cuma dari brain-nya aja. Tapi bagaimana behavior-nya gitu. Bagaimana dia bisa nice sama orang. Bisa membuat orang lain nyaman. Dan dia bisa bekerja sama secara timur gitu. Jadi jangan sampai sebentar-bentar gitu ya. Sebenar-betar touch up gitu. Karena dia gak mau terlihat jelek gitu kan. Kan biasanya kalau good looking tuh kayaknya aduh padahal polesan semua gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa good looking itu memang adalah pintu masuknya kita untuk mendapatkan karir yang bagus itu memang saya setuju. Tapi pastikan gak cuma beauty tapi brain-nya sama behavior juga diikuti gitu. Artinya brain dan behavior itu harus diikuti ya. Mungkin untuk masuk di karir pertama kali kita melangkah. Ini sebuah free village ya memiliki good looking. Tapi ketika kita sudah berada di dalamnya bisa jadi kalau kita tidak membarengi dengan brain and behavior tadi kita akan ya di... Tersingkir gitu ya. Jadi 3B gitu lebih mudah ya. Jadi beauty, brain, dan behavior gitu. Dan bicara behavior itu juga tergantung dengan namanya touch gitu. Touchnya apa? Pertama adalah talent. Kita punya behavior yang bagus tapi kita juga tunjukkan talent kita apa, bakat kita apa. Bakat kita tuh gak cuma sekedar menyanyi, melukis, itu adalah aktivitas. Tapi bakat adalah sifat-sifat kita yang produktif gitu. Misalnya sifat saya yang produktif adalah saya seneng banget misalnya berkomunikasi. Nah kita tunjukkan itu adalah salah satu bentuk behavior kita di mana kita bisa menunjukkan talent. Nah itu akhirnya good lookingnya tuh tambah-tambah tuh gitu. Yang tadinya mungkin 8 jadi 9 gitu ya. Nah kalau misalnya sebaliknya pas pada saat sudah masuk good lookingnya oke jadi 8, bisa jadi jadi 5 gitu. Karena gak ngapa-ngapain, bengong-bengong aja misalnya. Itu kan akhirnya juga jadi drop ya. Selanjutnya bicara kalau udah bicara behavior tergantung dengan talent tadi dan juga attitude. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya. Karena sering sekali juga kalau misalnya yang good looking dalam tanda kutip suka gayanya sejuta. Merasa dia cantik, pingin selalu dikondisikan bahwa eh gue cantik gak ya, pingin selalu dipuji-puji gitu. Jadi akhirnya annoying juga buat teman-teman yang lain ya. Selanjutnya bicaranya kita harus menunjukkan kembali lagi. Kalau bicara karir selalu berkaitan dengan yang namanya skill gitu. Udah good looking, skillnya bagus, itu pasti akan dipakai terus. Akan dilibatkan sama perusahaan. Akan selalu merasa bahwa ini adalah good performance, good competition, good competence gitu ya. Dan juga bicaranya selain talent, attitude, skill. Pastikan bahwa good looking tapi juga punya knowledge yang keren, yang update gitu. Lengkap ya. Lengkap. Kalau sudah seperti itu bisa dikatakan lengkap. Tapi yang namanya mungkin brain, behavior itu tidak bisa disembunyikan ya. Artinya dia akan kelihatan aslinya. Jadi mungkin bisa saja kita terlihat sangat tampan atau ganteng atau cantik ya di kantor. Tapi kalau misalnya itu mungkin awal-awal nggak akan ketahuan. Tapi lama-lama akan kebongkar gitu ya mbak ya. Oh ternyata brainnya seperti ini, behaviornya seperti ini. Jadi harus dibarengi. Nah pertanyaannya adalah di Indonesia, itu kan kalau di lamaran suka ada. Dibutuhkan gitu ya dengan persyaratan good looking, berpenampilan menarik. Nah ini compare dengan di negara luar seperti mungkin di Amerika Serikat. Itu perambu garipun kadang-kadang yang usianya sudah 60 tahun itu masih bekerja. Nah bagaimana pandangan timnya? Iya. Kalau good looking versinya kita gitu kan beda ya kalau di Amerika. Karena dia mungkin nggak ada baju. Tapi kalau di kita, bicara good looking itu nggak harus dipoles-poles gitu. Jadi pastikan kita apa adanya. Jadi ibaratnya ini kayak buah ya. Kayak buah itu ada buah strawberry dan buah durian. Buah strawberry ini bagus kan tampilannya gitu. Tapi pada saat kita mau makan, itu lembek gitu. Pastikan pada saat kita good looking, kita juga punya strong enough secara mental, secara etitus, secara skill. Nggak cuma tampilannya aja, good lookingnya aja gitu. Tapi ada nih buah durian. Penampilannya nggak banget. Banyak durinya gitu ya. Orang juga males kayaknya kalau ngeliat. Tapi kok banyak dicari orang gitu. Karena kenapa? Karena yang mereka lihat bukan luarnya. Tapi yang mereka lihat adalah isinya bener nggak sih? Orang berbonong-bonong. Eh ke Medan yuk beli durian ucok gitu. Padahal kalau kita lihat tapi lainnya nggak banget kan berduri. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi nggak berarti bicara karir bahwa mereka-mereka dalam tanda kutip yang nggak good looking. Itu nggak akan dibutuhkan perusahaan. Nggak juga gitu. Karena selama dia punya talent, etitus, skill, knowledge, isinya, dalamnya, behaviornya, brandnya oke. Itu pasti akan dicari juga gitu. Dan mungkin bisa jadi perusahaan sering sekali butuh karyawan juga nggak terlalu yang cantik-cantik banget gitu. Takut nanti para manajernya jadi punya istri dua. Karena kecantikan dari karyawannya gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa nggak semuanya yang dibutuhkan cantik itu selalu karirnya bagus gitu. Udah kayak sinetron ya. Setaknya main dengan bos konnya gitu. Takutnya nanti pelakor-pelakor baru masuk gitu ya. Seperti itu. Nah sebenarnya apa sih kalau kita melihat di sebuah lawongan ya. Arti penampilan menarik ya. Di dalam sebuah perusahaan itu maknanya seperti apa kalau teknia melihat? Kalau bicara penampilan menarik adalah bukan berarti bicara penampilan cantik ya gitu. Menarik itu adalah bagaimana dia bisa menunjukkan jati dirinya juga. Terus juga penampilan dari sisi look, dari sisi mukanya, penampilan bajunya gitu ya. Bersih ya. Bersihnya gitu. Karena sering sekali kalau bicara penampilan menarik gitu ya. Saya ini pengalaman terima CV gitu ya. Terima CV. Tiba-tiba tuh CV-CV-nya sekarang nih Mas William. Dia yang lagi ada di Bali, yang lagi pakai di pantai gitu. Kayaknya nggak banget untuk melamar kerja gitu. Jadi mereka selalu menyamakan antara kalau kirim foto dengan kirim di sosial media dan surat lamaran itu sama gitu. Jadi penampilan menarik, teman-teman jangan berarti wah harus misalnya touch up yang cantik banget gitu ya. Enggak. Penampilan menarik tetap proper aja sih gitu. Karena tetap perusahaan itu nggak cuma ngelihat dari sisi fisiknya aja, nggak sisi mukanya, tapi juga dari sisi skill-nya dan lain-lain yang tadi saya bilang tadi gitu ya. Dari IPK-nya dan lain-lain gitu. Pokoknya teman-teman yang merasa, aduh gue nggak cantik nih, nggak perlu nih jauh-jauh ke OPLAS-OPLAS gitu ya. Cukup brain behavior-nya aja ditambah gitu. Dan membuat Anda akhirnya akan menarik. Inner beauty itu kayaknya lebih keren ya. Lebih jelep gitu dibandingin cuma polesan-polesannya gitu. Nah kalau begitu mungkin kan ada yang beranggapan seperti itu ya. Kita punya Indonesian beauty standar. Nah bagaimana dengan mungkin banyak dari semua listeners yang merasa, oke saya ini standar banget, standar Indonesia. Sementara ada patokan cantik itu seperti di Western ya atau juga Barat. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan supaya kita tetap survive ya. Dan karena saingannya juga tadi, seperti yang cantik secara fisik itu juga banyak gitu. Kalau bicara survive akhirnya kalau kita memiliki misalnya ada keterbatasan dari sisi good looking, kita harus melihat juga dari sisi perusahaan yang akan kita lamar. Misalnya saya punya keterbatasan misalnya tinggi badan, saya nggak mungkin melamar jadi pramugari gitu. Jadi kita kondisikan juga dengan kondisi yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita belum apa-apa udah kecewa gitu. Wah kok saya nggak masuk sih karena memang kita nggak disesuaikan gitu. Atau misalnya bisa jadi ada satu misalnya perusahaan yang butuh good looking, penampilannya putih dan lain-lain. Terus kita dalam tanda kutip putih tua. Jadi sebaiknya nggak usah melamar gitu ya. Putih tua alias hitam gitu ya. Jadi kadang perusahaan-perusahaan perlu kita research juga gitu. Jangan sampai kita masuk di dunia yang akhirnya kita merasa udah ketahuan kita nggak masuk gitu ya. Ya udah mendingan nggak usah. Jadi kita coba cari biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu mengutamakan good looking itu adalah di sisi industrial, manufacturing gitu ya. Tapi kalau bicara misalnya production house, entertainment, perusahaan jasa, itu good looking nomor satu gitu. Kalau perusahaan jasa apalagi kan? Karena mereka harus melayani customer. Jadi tipe-tipe orang yang good looking itu adalah yang selalu jadi frontlinernya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau di perusahaan-perusahaan mining, di perusahaan side office gitu. Yang misalnya di side office di daerah bank kabel itu kan nggak mungkin kan yang cantik-cantik gitu. Itu juga bisa dikondisikan gitu. Misalnya, oh saya kan tomboy gitu. Saya bilang itu nggak bisa diterima kerja. Nggak juga gitu. Karena butuh juga perusahaan-perusahaan adalah cewek-cewek yang tomboy yang bisa ditempatkan mobile gitu. Hmm, misalnya jadi tambang gitu ya. Udah danan cantik-cantik kan di sana keringetan juga ya. Jadi sebetulnya... Malah justru kayak diterima gitu. Takutnya nanti yang di sana saya tampil nggak pada mau pulang. Atau mungkin ntar banyak-banyak ngeluh gitu ya. Udah panas-panas gitu. Iya, iya, iya. Nah kalau gitu poin penting yang disampaikan kepada Smartish Nurse terkait dengan topi kita di podcast kali ini. Silahkan teh Mia. Iya, jadi fokusnya adalah good looking itu memang adalah salah satu tips yang memudahkan kita memasuki karir yang keren gitu ya. Tapi pastikan bahwa kita nggak cuma good looking aja. Kita nggak cuma beauty-nya yang keren. Tapi pastikan juga kita keren dari sisi 3B ya. Beauty, Brain, and Behavior. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan pastikan kalau sudah 3B tadi, karir is follow you. Oke, wow. Karir is follow you. Menarik ya apa yang disampaikan oleh teh Mia pada kesempatan podcast kali ini. Intinya adalah kita harus melihat kemampuan diri kita dan juga mengenali diri kita ya, Smartish Nurse. Dan diikuti dengan kemampuan dan behavior yang baik. Semuanya akan terlihat sangat baik juga ya. Iya, betul. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya William Darmawan. Sampai jumpa. Make your future better.